musik 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 hi synchronized friends hari daging disini yang sudah bersama satu band yang sudah umurnya gue gak mau bilang ini band legendaris kalau legendaris maksudnya udah mati masalahnya belum mati nih band ini udah seperempat abad kesannya biar banyak umurnya seperempat abad tuh kayak lebih enak nyebutnya daripada 25 tahun bersama Syegidok gila nih dan juga ada mas Anang kebetulan perwakilan dari meslimanem ya kaos gua meslimanem ini dia kaosnya kebetulan beliau dari meslimanem mas Anang ini yang bikin pameran Syegidok 25 tahun seperempat abad lebih enak nyebutnya seperempat abad kayak bilang 500 ribu tuh enakan bilang setengah juta itu ya kayak lebih banyak gitu ya padahal sama oke udah ada Pak D, Mas Lili, Mas Raymond, Mas Heru, Mas Yoyo ada Richard yeay kelihatan ya dulu Richard gak gini bewokannya warnanya cuma satu sekarang berwarna meninggalkan dunia hitam bener 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 25 tahun ini tapi kita akan ngobrol dari awal karena mungkin banyak yang tau juga Syegidok sejarahnya seperti apa tapi kan banyak juga mungkin ada yang belum tau betul ya gak kita langsung aja nih start dari tahun 97 Juni was it Juni ya 1 Juni 1 Juni 1 Juni itu ulang tahun siapa ya kayaknya Pancasila Pancasila ya pas banget dipas-pasin atau gimana waktu itu pas-pasin dimana oke jadi jadi Mas Heru dan semuanya kan awalnya banyak nih yang aku tau dulu 9 kalau gak salah ya ya dulu 9 nah awalnya 97 itu memang lagi lumayan rame nya skala ya disini ya ada gak tau ya Rolling Door Artificial Life kayaknya belum lahir juga waktu itu tuh iya beberapa udah ada sih kayak Junfan Gangfu ya mungkin ya Junfan Gangfu ya nah ini startnya tiba-tiba Syegidok dari Jogja ini waktu itu kan memang scene skala kan Bandung ya Bandung Jakarta lah ya Bandung Jakarta Bandung Jakarta nah ini gimana nih kalau Syegidok eh terima kasih sebelumnya oh iya sama-sama Mas Heru silahkan ya waktu itu sih apa ya kita pertama tuh dengerin dari PANG dulu sih Green Day ya biasanya itu kan ya apa ada ada kedatangan kembali PANG ada Green Day abis itu Rancid betul kita dengerin Rancid ya Time Bomb itu yang sebenarnya merubah apa jadi Syegidok ini jadi ska kayak gitu ah oke kan soalnya lagunya kan unik ya iya betul kayak reggae tapi cepet betul apa nih namanya gitu reggae tapi kok Mohak gitu iya kan Rancid kan bukan gimbal gitu iya ternyata SKA kan dulu enggak tahu kan dulu juga belum tahu caranya baca oh baca SKA oke SKA gitu udah dari Rancid itulah itu beneran bacanya SKA dulu enggak lah oke oke terus itu terus dari Rancid itu kita diging lagi oh ternyata apa influence-nya Rancid ini apa madness spesial dan seterusnya sampai akhirnya ya udah jadi band SKA ini nah kalau dulu yang menginisiasi Syegidok ini pertamanya siapa pertama banget coba coba sebelumnya aku sama Raymond ya oke Mas Raymond sama Raymond ngeband itu sebelum ada Syegidok sih sebelum ada Syegidok di di Jogja di sekolah apa di mana Pak Adi aku dulu kakak kelasnya Raymond oke kok mau main sama adik kelas kakak kelas biasanya geng sih aku dulunya main sama kakaknya oh temen kakaknya temen kakaknya ngeband tapi abis itu dia males ngeband males doyan main bola oke terus ngajak Raymond terus vokalnya aku berdua sama Raymond kesusahan loh terus ngajak ini vokalis ajak Elu ajak Richard satu sekolah Pak adik kelas Eru Richard Raymond di kelas dia ini kakak kelas aku di bawahnya dia ya ini Pak D ini kakak kelas tapi satu sekolah SMA mana Marsudiluhur Pak D ini pendiri sekolahnya itu Marsudiluhur dulu aku kepala sekolah oh dua hahaha ya kalau kelihatan sih ya hahaha oke terus ya habis itu terus ngajakin mereka Mbak Bennya apa tuh dulu awalnya berempat apa nih udah skam bertiga oh bertiga dulu apa namanya Lampu Lampu hahaha namanya ganti-ganti terus sih hahaha terus musiknya apa waktu itu awal ya Mbak Inglinde juga oh oke Mbak Netral Mbak Netral ha Mbak Netral udah awal-awal kan awal 9 berapa tuh jaman jaman alternatif alternatifan ya bener-bener apa itu yang ada bestie boys dateng iya-ya alternatif pop festival ya itu lah kayak gitu sih abis itu ngajak yang lain udah kumpul terus ngajak yoyo yoyo yang paling terakhir kan terus dulu ya mainnya kan dead metal-an gitu nah itu dia tuh itu dia brrrr brrrr ini lebih santai setang setang hahaha iya iya serangtang hahaha enak gitu ya abis itu yaudah ngumpul kita ngumpul terus ngajak beberapa terus enggak dinamain segidok belum segidok ya belum udah segidok atau belum resminya belum resminya belum mau dinamain Noah dulu oh gitu tapi nggak jadi nggak jadi akhirnya segidok akhirnya 7 nggak jadi juga karena bersembilan hahaha gak 7 terus ya itu terus 6 ngajak pemain tiup kan dulu lilik sekolahnya di SMM sekolah musik wah orang kaya berarti nah terus banyak banyak hahaha 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 oke oke yaudah terus ngajakin pemain brush abis itu udah namain segidok dan job pertama tuh main di acara SMA dapat bayaran ini berapa dulu 200 nggak dapat bayaran malah tombok hahaha malah membayar hahaha iya ongkosnya temen-temen kan banyak waktu itu makan minum SMA mana inget nggak momen pertama main nih Manggung sebagai segidok kalau SMA tuh SMA tuh SMA belakang pisahat nah itu dia makanya tapi kan Manggung festival misalnya dibuka untuk apa opening itu kan seleksi kan datar seleksi pernah nggak diterima sering hahaha tapi kan momen-momen manggung pertama ini akhirnya manggung nih gitu itu pasti inget tuh apa yang dibawain terus berantem dulu apa nggak kamu pakai baju ini 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 karena kan di Saidan iya kan iya di Saidan ya dulu 17-an di kampung sendiri iya di kampung badminton oke dia bajunya udah pangan udah ngepangan tapi nyeker nggak tahu bingung kan nggak tahu style apalah terserah nah itu di kampung di Saidan itu pertama kali nah itu belum-belum ada aku belum oh belum iya Lili masih di aku pesantren waktu itu selaku masuk itu pertama kali aku main di FSR fakultas dirupa di Gampingan oke oke isi diisi isi berarti ya isi itu masih inget tanggung paling berkesan juga sih diisi kenapa paling berkesan waktu pertama awal di suruh turun wah serius sama seniornya suruh turun karena suka ya sukanya kan metal musik apaan ya kan waktu itu punk sama kayak punk sama death metal itu kan iya 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 lagi ada kelas ada kelas kulkar disuruh masa disuruh turun tiba-tiba ada mas-mas gondrong gitu tatonya jelek dan terus 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 iya terus habis lagu ini turun ya kayak gitu masih inget nggak muka mas-masnya masih masih mati aku tapi sepedanya ambil di belakang oke 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 terus turun nggak 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 turun dong yang nonton padahal nggak boleh turun cuma dia sendiri oh dia sendiri gue pikir rame oke oke wah menarik tuh kan momen-momen kayak gitu kalau yang aku baca ya dari rilisnya bahwa segidok itu cukup rajin mengarsipkan perjalanan ini ya karena mengarsipkan itu adalah bukan bangsa Indonesia bangsa Indonesia lemah sekali dalam mengarsipkan mau nyari Ismail Marzuki yang nyanyi lagunya pertama kali siapa itu susah banget di internet nggak kenemu tapi ini kan nah mas Anang jadi mudah nih kayaknya pekerjaannya nih waktu mau bikin pameran ini iya dong karena udah ada bahannya iya kan semudah itu arsipnya coba kalau boleh ceritain tentang arsipnya segidok nih kalau secara arsip sebenarnya kita itu memiliki yang fisik maupun non fisik ya mas maksudnya jadi yang non fisik itu ya kami mengenal atau bekerja sama dengan teman-teman segidok itu dari awal mes terbentuk oh dari mes di mana terjadi ya sekitar perempatan apa Ujubeteng oh oh Om Leo masih tidur di God kalau nggak salah waktu itu ya masih tidur di God iya kan tidur di masjid iya sekitar tahun 2002 kalau nggak salah itu iya kami di Jogja kan saling terkoneksi ya ya kami buka pameran segidok main segidok main kami motret oke oke sehingga ya kalau secara hubungan dan ingatan itu itu menarik ketika itu terdokumentasi gitu nah nah kebetulan dalam konteks 25 tahun ini kan kemarin teman-teman segidok itu bawa segepok negatif film oh dan ini baru yang tahap negatif film oke kedepan nanti mungkin ada arsip-arsip video VHS masih ada dong itu masih masih wah gila harta karun gue sampai merinding ngebayanginnya enggak soalnya jarang-jarang loh band kayak gini iya oke dan apa namanya kalau dari negatif film itu totalnya ada sekitar 1.600 sekian gitu astaga ini negatifnya doang ya mereka memang negatif sih dari awal band ini tapi juga sebenarnya 1.600 sekian itu sudah kita sortir yang masih bisa diselamatkan maksudnya artinya banyak negatif yang rusak lengket udah enggak mungkin itu dari situ awalnya enggak ada rencana buat pameran-pameran gini tapi kemudian dalam prosesnya gitu Mas Heru kontak kami terus punya ide gimana kalau kita pamerkan dulu yang awal ini gitu ya udah terus habis itu setup ini dia pamerannya itu terjadi di Good School ya dan sampai mulai mulai tanggal tanggal ini hari ini tanggal berapa? 24 24 Agustus sampai 27 itu dia setelahnya akan dibawa keliling dong siap menarik nih karena ini pertamanya Jakarta nih iya gak? nah tapi nanti kita ngobrolin apa arti Jakarta buat teman-teman band Jogja waktu itu karena waktu itu masih ada invasi Jakarta-Bandung masih cukup lumayan nih terus tiba-tiba nongol ini Jogja nih awal menurut gua Shaggy Dog dibandingin Sila Jikustik iya kan? nah nanti kita kesana oke? so jangan kemana-mana tetap bersama Ari Daging bersama Shaggy Dog 25 tahun ahau